Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to my channel. Saya mau berbagi tentang bagaimana kita mencari diagam prisma ya. Mungkin teman-teman belum tahu, jadi saya mau ngasih tahu. Jadi caranya gampang banget, teman-teman tinggal buka internetnya. Oke, seperti ini. Habis itu teman-teman cari namanya Prisma Diagram. Oke, enter. Nanti akan kelihatan contoh-contoh gambarnya seperti ini ya. Jadi sebenarnya diagram prisma itu ada di sini. Di prismastatement.org. Nah, teman-teman bisa download word-nya. Kalau misalnya teman-teman perlu word-nya, tinggal klik aja word-nya. Nanti dia sudah terdownload. Jadi kalau misalnya kita buka, dia bentuknya dalam bentuk... Dalam bentuk word ya. Jadi contohnya seperti ini. Prisma Flow Diagram. Prisma ini digunakan untuk systematic review ya. Dan meta-analytic biasanya. Tapi semua jenis systematic review menggunakan prisma ya. Kenapa harus prisma? Ternyata memang sudah disepakati protokolnya. Kalau teman-teman ingin tahu kenapa prisma itu dijadikan systematic review. Prisma itu dijadikan sebagai aturan baku di systematic review. Teman-teman bisa buka di namanya equator. Equator Network.org Jadi teman-teman bisa buka equator Network.org Ini adalah semua guideline untuk semua jenis penelitian termasuk systematic review. Jadi kalau misalnya ini ada penjelasannya systematic review menggunakan prisma ya. Kita klik aja. Ada semua jenis prisma. Nah ini biasanya kalau prisma S dia untuk scoping ya. Dan lain sebagainya. Teman-teman bisa cek aja. Oh ini nih ada. Maaf ya. Kalau prisma S dia itu baru prisma untuk scoping review. Kalau prisma S adalah untuk reporting liter atau search in systematic review ya. Yang tadi sudah kita gunakan gitu ya. Dan masih banyak lagi prisma-prisma yang lain. Teman-teman bisa tinggal klik aja. Misalnya saya pengen lihat yang ini ya. Tadi yang pertama. Klik aja. Nanti bisa kita klik. Nanti hasilnya sama seperti yang tadi kita download ya. Kita pengen lihat coba yang Excel-nya. Nah ini yang Excel-nya ya. Jadi database, interface, dan lain sebagainya. Nah disini kita download. Nah nanti dia bentuknya Excel ya. Coba kita buka. Lihat yang Excel-nya. Nih jadi bentuknya seperti ini. Ya jadi guideline-nya untuk systematic review ya. Pakai yang prisma. Jadi ini pertama database namenya apa. Ya multi database searching-nya, dan lain sebagainya. Strateginya apa gitu ya. Peer review-nya siapa, dan lain sebagainya ya. Jadi bisa dalam bentuk Excel seperti ini. Terus Kita balik lagi. Kalau tadi yang PDF-nya, kita tinggal klik aja PDF-nya seperti ini. Nanti dia bentuknya PDF ya. PDF sama ya. Tinggal kita download aja. Nanti tinggal save. Nanti udah keluar ya. Prismanya dalam bentuk PDF. Kita coba buka. Nah bentuknya seperti ini. Oke gitu aja. Mungkin ini sekedar informasi aja bagi teman-teman yang pengen tahu Prisma flow diagram itu atau diagram Prisma itu dapat dari mana? Ya ini dari sini. Prisma statement.org Transparent reporting or systematic review of systematic review and meta-analysis. Dan teman-teman bisa buka tadi di Ekuatar untuk mengeceknya. Mungkin gitu aja. Terima kasih untuk sharing hari ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. selamat menikmati